Hai yang berada di Pekanbaru Akan baru real, kita sudah mengikuti program yang sudah segera konolet operator yaitu verifikasi yang kita lakukan pada hari Rabu Minggu lalu dan pada hari ini kita ikutkan verifikasinya. Dan nominalnya ya relatif lebih besar kita, jadi kita akan berjuangkan agar bisa segera didapatkan. Nah karena setelah dari kurator menyusulkan tugasnya untuk membantu untuk menyusulkan tugasnya apa yang menjadi tugasnya, kita berharap dari kredito untuk selesai permasalahan yang segera dibayarkan karena sudah menjadi yutang yang terlalu lama. Kira-kira jumlahnya berapa bang? Kita hampir 800 juta, 680-an, hampir 700 juta, 680-an yang terverifikasi hanya 670-an. Ada sepuluhan juta yang tidak terlalu lama akibat ketelamatan. Terus di dalam hari ini tadi bang? Dari ini kita sedang mengikuti komunikasi sehingga kita sudah didata dan menjadi kreditur yang diperlukan untuk dibayarkan. Sehingga untuk selanjutnya kita menunggu kabar dari kurator kapan yutangnya segera dibayarkan. Kita minta ini segera dibayarkan karena secara bisnis kita memutarkan uangnya. Nah ini nominal relatif lebih tinggi, jadi kita minta untuk segera dibayarkan. Ini asetnya apa aja bang kira-kira dari debitur itu? Asetnya apa aja? Aset debitur? Aset debitur? Nah ini yang tahu tentang aset debiturnya kurator. Kurator ya. Jadi mereka apakah mau menjual atau mau mencari jalan lain agar segala bentuk hutangnya, kreditur dibayarkan. Nah ini yang lembut saya sampai saat ini, itu sebatas penetapan verifikasi kreditur-kreditur yang segera untuk dibayarkan segala bentuk hutang. Oke pak. Oke guys.